Bani Abasyah mendapatkan kekuasaan Islam setelah berhasil menggulingkan pemerintahan dinasti Bani Umayyah pada tahun 750 Hijriah. Para pendiri dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, sehingga khilafah tersebut dinamakan Khilafah Abasyah. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Pada masa Daulah Bani Abasyah, pusat pemerintahan Islam dipindahkan dari Damascus ke Baghdad. Dalam kurun waktu lebih dari lima abad dinasti ini berkuasa. Dalam pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan hal ini, Ahmad Shalabi membagi masa pemerintahan Bani Abasyah menjadi tiga periode. Periode pertama berlangsung dari tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Pada periode ini, kekuasaan berada di tangan para khilafah secara penuh. Periode kedua berlangsung dari tahun 232 Hijriah sampai 590 Hijriah. Pada periode ini, kekuasaan politik berpindah dari tangan khilafah kepada golongan Turki, Bani Buwai, dan Bani Saljuk. Periode ketiga berlangsung dari tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah. Pada periode ini, kekuasaan berada kembali di tangan khilafah tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Karena Abdullah al-Safah hanya memerintah dalam waktu yang singkat, pembina yang sesungguhnya dari daulah Abasyah adalah Abu Ja'far al-Mansyur. Pada awal pemerintahan khilafah al-Mansyur, pembendaraan negara dapat dikatakan tidak ada. Karena khilafah sebelumnya al-Safah banyak menggunakan dana bayi tulmal untuk diberikan kepada para sahabat dan tentara demi mengukuhkan kedudukannya sebagai penguasa. Hal tersebut mendorong khalifah al-Mansyur untuk bersikap keras dalam peneguhan kedudukan keuangan negara. Di samping penumpasan musuh-musuh khalifah, di masa itu pemerintahan juga dikenal sebagai masa yang penuh dengan kekerasan. Dalam mengendalikan harga-harga, khalifah al-Mansyur memerintahkan para kepala jawatan pos untuk melakukan laporan harga pasaran dari setiap bahan makanan dan barang lainnya. Jika mengalami kenaikan yang luar biasa, ia memerintahkan para walinya agar menurunkan harga-harga ke tingkat semula. Di samping itu, khalifah al-Mansyur sangat hemat dalam membelanjakan harta bayi tulmal. Ketika ia meninggal, kekayaan khas negara telah mencapai 810 juta dirham. Hasilan khalifah al-Mansyur dalam meletakkan dasar-dasar pemerintahan daulah abasiyah memudahkan usaha para khalifah berikutnya untuk lebih fokus terhadap permasalahan ekonomi dan keuangan negara, sehingga peningkatan dan pengembangan taraf hidup rakyat dapat terjamin. Ketika al-Mahdi menjadi khalifah, keadaan negara telah stabil. Banyak menerapkan kebijakan yang menguntungkan rakyat banyak, seperti pembangunan tempat-tempat persinggahan para musafir haji, serta memperbaiki dan memperbanyak jumlah telaga dan perigi. Ia juga mengembalikan seluruh harta yang dirampas ayahnya kepada pemiliknya masing-masing. Pada masa pemerintahan al-Mahdi, perekonomian negara mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti emas, perak, tembaga, dan besi. Di samping itu, jalur transit perdagangan antara timur dan barat juga banyak menghasilkan kekayaan. Dalam hal ini, Beshrah menjadi pelabuhan yang penting. Dengan demikian, sektor-sektor perekonomian yang menunjang kemahmuran Daulah Abasyah adalah pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Ketika pemerintahan beralih dalam penguasaan Khalifah Harun al-Rashid, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan pesat dan kemahmuran Daulah Abasyah mencapai puncaknya. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Harun al-Rashid melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara. Ia membangun Bayi Tulmal untuk mengurus keuangan negara dengan menunjuk seorang wazir yang menjadi kepala beberapa diwan. Di antaranya, Diwan al-Hazana bertugas mengurus seluruh pemendaharaan negara. Diwan al-Azra bertugas mengurus kekayaan negara yang berupa hasil bumi. Diwan al-Hazain al-Silah bertugas mengurus perlengkapan angkatan perang. Ada pun sumber pendapatan pada masa pemerintahan ini adalah khoroj, jizyah, zakat, fa'i, gonimah, ushir, dan harta lainnya seperti wakaf, sedekah, dan harta warisan yang tidak mempunyai ahli waris. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, pendapatan Bayi Tulmal dialokasikan untuk riset ilmiah dan penterjemahan buku-buku Yunani. Dicamping itu untuk biaya pertahanan dan anggaran rutin pergawai. Pendapatan tersebut juga dialokasikan untuk membiayai para tahanan dalam hal penyediaan bahan makanan dan pakaian musim panas dan musim dingin. Perintahan Khalifah Harun al-Rashid juga sangat memperhatikan masalah perpajakan. Ia menunjuk Khodi Abu Yusuf untuk menyusun sebuah kitab pedoman mengenai keuangan negara secara syariah. Untuk itu, iman Abu Yusuf menyusun sebuah kitab yang diberi judul kitab al-Khoraj. Pada masa Daulah Abasyah, sistem pemungutan al-Khoraj dilakukan tiga cara. Yang pertama, al-Muhasabah atau penaksiran luas areal tanah dan jumlah pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang. Yang kedua, al-Mukosamah atau penetapan jumlah tertentu dari hasil yang diperoleh. Dan yang ketiga, al-Mukosamah atau penetapan pajak hasil bumi terhadap para jutawan berdasarkan persetujuan antara pemerintah dengan yang bersangkutan. Sepeninggalan Harun al-Rashid, pemerintahan Daulah Abasyah diserahkan kepada Khalifah al-Ma'mun. Pribadi al-Ma'mun adalah pribadi yang sangat mencintai ilmu dan hal ini sangat mempengaruhi berbagai kebijakannya. Pada masa pemerintahannya, Khalifah al-Ma'mun memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Ia semakin menggalakkan aktivitas penerjemahan buku-buku asing. Untuk menunjang hal tersebut, pemerintahan mengalokasikan dana bayi tulmal untuk gaji para penerjemah. Khalifah al-Ma'mun juga mendirikan sekolah-sekolah dan yang termasyur adalah pembangunan bayi al-hikmah, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan dilengkapi perpustakaan yang besar. Pada masa tersebut, Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dari seluruh gambaran mengenai kepemimpinan Daulah Abbasiyah, terlihat bahwa dinasti Bani Abbasiyah pada periode pertama lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam, termasuk kehidupan perekonomian daripada perluasan wilayah. Setelah melewati periode ini, Daulah Abbasiyah mengalami kemunduran dan akhirnya dihancurluburkan oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. Daulah Turki Usmani muncul sebagai salah satu kekuatan politik Islam terbesar di dunia, di samping kerajaan Mughal India dan kerajaan Safawi Persia, setelah kekuatan politik Islam mengalami kemunduran yang drastis akibat keruntuhan Baghdad. Pendiri Daulah ini adalah bangsa Turki dari kabilah Ogus yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri China. Setelah masuk Islam di bawah pembinaan Ertogrul, mereka mengabadikan diri kepada Sultan Alauddin II, Sultan Seljuk, yang sedang berperang dengan Bizantiu. Berkat bantuan mereka, Sultan Alauddin II meraih kemenangan yang ngemilang. Atas jasa baik ini, Sultan Alauddin menghadiahi mereka sebidang tanah di Asia kecil yang berbatasan dengan Bizantiu. Sejak saat itu, mereka membina wilayah barunya dan memilih kota Syukut sebagai ibu kota. Setelah Ertogrul meninggal dunia, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya, Usman yang kemudian dianggap sebagai pendiri Daulah Turki Usmani. Pada perkembangan selanjutnya, kerajaan Seljuk mengalami perpecahan dan Usman mengatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh terhadap daerah yang didudukinya. Sejak saat itu, di tahun 699 Hijriah, Daulah Turki Usmani dinyatakan berdiri dan Usman mengumumkan dirinya sebagai Padasya Al-Usman atau Raja Besar Keluarga Usman. Melalui mengembangkan kehidupan perekonomian, Daulah Turki Usmani melanjutkan kebijakan yang telah diterapkan dinasti Abbasiyah. Bayi Tulmal tetap difungsikan sebagai kantor pembendaraan negara dengan berbagai sumber pendapatan. Itu berasal dari Khoroj, Jeziah, Zakat, Fa'i, Gonimah, dan Usher. Pada awalnya, seiring dengan luasnya wilayah yang dikuasai, Daulah Turki Usmani menggunakan sistem desentralisasi dalam mengatur pemunggaran pajak. Namun, dalam penerapannya timbul permasalahan di kemudian hari. Pejabat lokal mulai melakukan berbagai penyimpangan seperti memungut pajak, melebihi batas kewajiban, manipulasi pemungutan pajak, membani kewajiban tambahan kepada para petani, serta meletigimasi berbagai praktek pemungutan liar. Sementara, pemerintah pusat tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal karena terfokus kepada berbagai peperangan dengan bangsa-bangsa Eropa. Di samping luasnya wilayah kerajaan, hal tersebut mendorong pemerintahan pusat mengubah kebijakan menjadi sentralistik. Untuk menunjang aktivitas ekonomi, Daulah Turki Usmani juga melakukan pencantakan mata uang. Nama sultan dicantumkan pada setiap mata uang yang beredar sebagai tanda penguasa di masa itu. Ketika terjadi inflasi, Sultan Murad IV mengeluarkan kebijakan penambahan nilai tukar mata uang emas dan perak, di samping melakukan efisiensi pengeluaran terhadap gaji pasukan jenis sari dan keperluan istana. Pada awal abad ke-16, Daulah Turki Usmani terlibat konfrontasi dengan bangsa Eropa dalam merebutkan pengaturan tata ekonomi dunia. Turki Usmani menguasai semenanjung Balkan dan Afrika Utara, sementara bangsa Eropa melakukan ekspansi ke benua Amerika dan Afrika, termasuk menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara. Perseturunan ini semakin meruncing pada abad-abad berikutnya hingga akhirnya Daulah Turki Usmani kalah perang dan kehilangan seluruh wilayah kekuasaannya. Akibat peperangan tersebut, di samping pemberontakan di berbagai wilayah kekuasaannya, pemerintah Daulah Turki Usmani berakhir pada tahun 1924 Masehi. Terima kasih telah menonton!